Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan Sebuah informasi yang tidak mantap kawan ya Saya bacakan dari metroonline.ntt.com Dengan judul Hebo, detik-detik peluhan Oknum TNI diduga serang pos polantas Waduh, masalah apa? Begitu judulnya Penyerangan pos polantas diduga dilakukan oleh Oknum TNI di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi Penyerangan pos ini diduga terjadi karena miskomunikasi Antara anggota polantas Polri Sinjai dengan polaku penyerangan Polisi juga telah berkoordinasi dengan Kodim Setempat Dari rekaman CCTV terlihat sekolompok pengendara motor melakukan penerusakan terhadap pos lalu lintas pasar sentral di Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai Diperkirakan Diperkirakan kolompok penyerangan tersebut berjumlah sekitar 30 orang dan diduga sebagai Oknum TNI Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, Kompes Polisi Komang Suartana mengatakan Kejadian tersebut diduga berawal dari miskomunikasi dan kesalahpahaman antara personil lantas Polres Sinjai dengan Oknum pengrusakan yang saat itu melintas di depan pos Kami melakukan pemirsaan terhadap dua anggota yakni Aibda Ibrahim dan Briptu Rajab Guna mengetahui Pasti awal permasalahan penyerangan pos lantas tersebut Uyarkomang, Rabu 23 Poplari 2022 Meski tidak ada korban dalam penyerangan ini Namun kondisi pos lantas pasar sentral Sinjai mengalami kerusakan parah Dimana semua kaca pos lantas rusak dan pecah dan sejumlah fasilitas lainnya rusak Selain itu, kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak TNI Kodim 1424 Sinjai dan kondisi di Kabupaten Sinjai telah kondusif Pihak TNI Polri pun telah melakukan proses pemeriksaan terhadap personil masing-masing yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan pos lantas tersebut Nah, demikian saudaraku informasi yang saya bacakan Dari media online, metro online, ntt.com Baik, disini saya sedikit angka bicara kawan Dengan adanya permasalahan ini Eh, ketawa itu kelompok Kelompok yang selama ini benci TNI Polri Ketawa Senang Yang perli saudara-saudaraku ingat Rekan-rekan TNI maupun Polri yang masih aktif di Naskarang Saya sampaikan informasi kepada rekan-rekan semuanya Saat ini Masih berjalan Kelompok-kelompok yang tidak senang dengan TNI Maupun kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Polri Kalau kalian mau tahu ciri-cirinya di medsos Kalau ada permasalahan-permasalahan Ya Mereka ini kelompoknya dibagi Tugas Ini kalau kita lihat dari Kacamata Intelijensia Ya Kelompok yang membenci TNI Ya Itu ciri-cirinya di medsos adalah Mereka akan memuji dan membela Polri Kemudian menjelek-jelekkan TNI Itu kelompok pertama Kelompok yang kedua adalah Mereka yang memuji TNI Membela TNI Dan menjelek-jelekkan Polri Ini kelompok kedua Ya Kedua kelompok ini memiliki cara pandang ideologi yang berbeda Tapi mereka memiliki kesamaan Yaitu bagaimana caranya agar TNI dan Polri ini bisa ribut Mereka ketawa semua kelompok-kelompok itu Kaliannya begini-begini Maka pesan saya Cobalah Salim memahami Salim silaturahmi Jangan ada ego sektoral Secara garis besar Tugas Polri adalah keamanan Tugas TNI adalah pertahanan Itu adalah secara garis besar Dan dalam praktek di lapangan Bahu-membahu Bantu-membantu TNI Polri Bersinergi Ya Baik itu dalam hal Ada kegiatan kebersamaan Apakah itu vaksinasi yang selama ini sudah berjalan Apakah itu bencana alam dan sebagainya Saya dulu waktu masih aktif Waktu masih aktif jadi tentara Mungkin jiwa kita masih sama ya kali ya Tapi setelah saya di luar ini Saya sudah bisa membedakan Saya banyak ketemu Berbagai macam Kalangan Kelompok Kenapa Waktu saya Cukup banyak Untuk bisa bertemu dengan siapapun Jadi saya ingatkan Di sini Kepada rekan-rekan TNI maupun Polri masih aktif Tolong Jaga sinergitas kalian TNI Polri Kepada rekan-rekan Yang masih saat ini berpangkatan Tama maupun dibintara Kalau perwira Ini jarang terjadi Dan mungkin tidak pernah terjadi Kalau antara perwira Lintas Matara itu jarang terjadi Karena mereka Jumlahnya sedikit Para pimpinan jumlahnya sedikit Dan tentunya Setiap saat bisa bertemu Namun yang banyak ini Bintara apalagi yang tontama Banyak sekali jumlahnya Ya Karena terkadang Salah paham sedikit Beribut Maka di lapangan itu Ya Saling koordinasi lah Saya sebagai mantan tentara Yang sudah purna begini Sangat sedih Sangat sedih Apalagi yang dirusak itu adalah Ya Fasilitas publik Itu Pake uang rakyat Uang negara Tidak seharusnya Tidak rusak Ada yang bilang Wih MPSK mantan tentara Bila tentara Eh tidak bisa begitu Kita sebagai rakyat Tidak boleh Ngompor-ngompori Kita sebagai rakyat Harus Mengkritik Harus memberi pesan Kepada tentara kita Kepada polisi kita Agar mereka Tetap Bersinergi Bahu-membahu Kalau masih kejadian begini Ketawa tuh Kelompok-kelompok Yang selama ini Ada yang benci tentara Ada yang benci polisi Ketawa Mereka senang Ya Jadi tolong juga ya Sahabat kurang Indonesia Tolong jangan Dibesar kompor-kompor Yang begini ya Tidak perlu Dalam situasi-situasi Seperti ini Kejadian Peristiwa begini Tidak perlu Ikut-ikutan Membela TNI Kemudian menjalankan polri Begitupun sebaliknya Membela polri Dan menyelekan TNI Jangan dikumpul-kumpulri Begitu ya Khususnya Sadar-sadar aku Ya putra-putri TNI Mampu polri Jangan terseret Masuk ke kelompok-kelompok itu Walaupun tidak bisa dipungkiri Anak tentara Pasti bela tentara Anak polisi Pasti bela polisi Ya Ini memang tidak bisa dipungkiri Tapi ingat Tidak perlu saling menjelekan Ya biarkanlah ini diselesaikan oleh Institusi TNI Polri Karena di internal TNI maupun polri itu ada aturan Ada aturan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini Yang jelas Saya katakan ketawa ini Kelompok-kelompok yang selama ini Yang bunci TNI maupun polri Ketawa mereka itu Ya paling dibilang MPS itu Mantap tuh Saya bilang eh jangan begitu kawan Ya Harusnya kita jaga mereka TNI Polri Agar mereka tetap bersinergi Ya Ya kepada rekan-rekan TNI Polri yang lain Yang mengetahui peristiwa ini Jangan terbawa arus di media sosial Ya Tidak boleh ada tentara benci polisi Tidak boleh polisi Ada polisi benci tentara Semua itu bisa dikomunikasikan Dikoordinasikan Jika ada hal-hal Sesuatu di lapangan Yang penting kuncinya satu Jangan Munculkan ego sektoral Jangan Salim memahamilah Ya Tidak perlu ada dalam hati bahwa Saya yang terbaik Tidak perlu dalam hal ini Tidak perlu Tugasnya sudah jelas Masing-masing sudah ada itu Yang penting tingkat koordinasi Ya Semoga ini baik-baik saja Ya Semoga anggota Yang terkait dalam masalah ini Saya doakan kalian Yang terjadi dalam peristiwa ini Saya doakan kalian tetap Semoga kalian sehat seluah Ya Diberikan keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dimurahkan rejekinya yang banyak Dan sekali lagi Rekan-rekan yang lain Teknik polder di seluruh Indonesia Yang mengetahui peristiwa ini Agar Tidak perlu ada yang merasa kecewa Merasa Yang lain Ya Tetap kompak Teknik polder di mana pun berada Ini saja kayaknya Ya Salam hormat buat semuanya Merdeka Bravo Teknik polder TNI Bersinergi polder Didukung rakyat Indonesia kuat Dan mantap Sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton